Fadil, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial salah satu perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan ini tak berdaya saat ditangkap tim semut merah Polsek Tamalandrea. Mahasiswa ini ditangkap Pak Polisi karena mencuri lemari kaca di jalan perintis kemerdekaan. Tak hanya itu pemirsa, tempat sampah di rumah indekosnya pun diembad juga. Kau jual berapa? Berat. Hah? Berat. 400? Iya. 400 atau 600? 400. Yang beli siapa ini? Ada orang Dian, orang DPS. Bener-bener deh, ini mahasiswa atau ma-maling ya? Di hadapan Pak Polisi, Fadil ngakunya nekat mencuri dan hasilnya dijual melalui media sosial seharga ratusan ribu rupiah untuk bayar biaya kuliah. Hmm, kuliah sekarang emang mahal. Makanya Dil, belajar yang pintar biar dapat beasiswa, bukannya menghalalkan segala cara. Akibat tangan panjangnya, Fadil bukannya bisa melunasi tunggakan biaya kuliah, justru terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainews melaporkan.